Terkuak segini harga tas branded Wiwin Kades Viral yang bergaya hedon saat demo ke DPR. Diketahui jika sebelumnya beberapa barang mewah milik Wiwin Komalasari disorot hingga tas brandednya ikut diperbincangkan. Saat itu Wiwin mengaku bahwa dirinya membeli tas secara online. Namun ternyata, dilansir dari Tribun News Bogor, tas yang dipakai Wiwin merupakan Shermes Birkin 25 Nata Ostrik Gold Hardware. Dilihat dari situs jual beli tas preloved, harganya mencapai Rp 45.500.000 atau setara Rp 713.258.000. Harga itu merupakan kondisi tas preloved atau secon. Hal tersebut berarti jika tas branded milik Wiwin yang baru lebih mahal dari nominal tersebut. Tas Lazada, kata Wiwin saat dihubungi Tribun News Bogor.com, Jumat, 2 Februari 2024. Menurut Wiwin, ia bukanlah sosok yang sering mengoleksi barang mewah. Sehingga dengan itu Wiwin santai saat mengetahui banyak netizen yang mencibirnya. Ia biarin neng, kata Wiwin santai. Lebih jauh, Wiwin Kemalasari jadi sorotan lantaran memang dikenal sering pakai barang branded ketika bekerja dilansir dari akun XREP 0RTID, Jumat, 2 Februari 2024. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan sosok Wiwin yang tengah mengikuti kegiatan demo di depan gedung DPR RI. Saat itu Wiwin bersama rekannya tampak asyik menyanyi di tengah aksi demo tersebut. Selain itu dalam video lain memperlihatkan aksi joget-joget Wiwin Komalasari dengan latar belakang ruangan salah satu rumah mewah. Ada pula video ketika Wiwin Komalasari lipsing lagu dangdut dengan tas bermodel Hermes Birkin berwarna lilak di sisinya. Di sisi lain, Wiwin mengaku tidak pernah memiliki niat untuk menjadi kepala desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Terlebih, tidak ada anggota keluarganya yang memiliki latar belakang berkutat di pemerintahan. Dari awal enggak ada cita-cita menjadi kades, background enggak ada, saya juga enggak kepikiran, ujarnya dilansir dari Tribun News Bogor, Selasa, 31 Januari 2023. Menurut Wiwin Komalasari, dirinya menjadi kepala desa karena aktif dalam kegiatan sosial masyarakat setempat. Ia mengaku, mendapat dorongan dari masyarakat desa untuk menjadi pemimpin di wilayahnya. Saya menjabat itu karena keinginan dari masyarakat, karena tadinya mungkin saya aktif di anak-anak yatim sama ibu-ibu janda, katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.